Halo Sobat Netizen, jumpa lagi dengan saya Ryo dari channel Squadron Saratiga. Video kali ini merupakan suplemen atau kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yang berjudul percobaan menerbangkan drone dengan baterai 18650. Dalam video yang kemarin ini, saya mencoba menerbangkan drone menggunakan baterai-baterai bekas laptop dan baterai ultrafire yang abal-abal. Pada postingan video yang lalu, saya mendapatkan komentar yang baik dari saudara Donny Prasetyo. Komentar dari saudara Donny Prasetyo berbunyi begini, Saran saya, pakai baterai 18650 dengan discharge atau arus di atas 15 Ampere. Jangan 18650 ultrafire abal-abal atau bekas laptop. Karena lipo yang umum digunakan sebagai baterai drone, arusnya di atas 15 Ampere. Sedangkan baterai 18650 yang Anda pakai, umumnya saya ukur hanya 4-6 Ampere. Hanya masukkan dari saya. Terima kasih saudara Donny Prasetyo atas komentarnya. Nah, atas masukan dari saudara Donny Prasetyo yang menyarankan agar menggunakan baterai lithium-ion atau baterai 18650 yang besarnya lebih dari 15 Ampere. Maka, saya membeli sebuah baterai yang sebenarnya dijual untuk baterai support. Ini saya beli dari Shopee. Kita langsung saja unboxing padahal lihat boxnya. Apa yang saya beli? Ini dia bungkusnya. Sebuah baterai yang namanya unik. Merknya unik. Kades. Mengesankan kepada kepala desa. Pak Kades, Buk Kades. Ini tertera baterai 18650. 2400 mAh. Jari semiring 50 Ampere. Baterai ini saya beli cukup mahal. Ya. Ada berbagai merk dan berbagai kelas baterai 18650. Saya ambil yang kira-kira kelas menengah lah ya. Sebenarnya saya ingin mencoba beberapa merk. Namun karena saya merasa sayang membeli baterai sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Saya hanya mengambil satu sampel saja yang berukuran, yang diklaim berukuran 50 Ampere. Untuk dicoba di drone ini. Baik. Langsung saja kita pasang pada baterai yang kita siapkan pada video minggu lalu. Kemudian kita pasangkan pada drone-nya. Sama seperti pada video yang kita sudah lihat sebelumnya. Kita akan coba drone-nya. di ruang sebelah yang sedikit lebih luas. Oke. Sekarang kita kiripkan kembali drone-nya. siap, drone sudah siap. Kemudian kita hidupkan remote-nya. Ya. Terbain otomatis. Dan kemudian kita coba arm. dan kita angkat. Dan hasilnya ternyata tutup saja. ya. Baterai tipe ini tidak kuat untuk mengangkat drone sehingga terbang. Terbatas untuk bergeser. Dia bisa. Seperti ini. Berputar di tempat juga. Bisa. Namun untuk mengangkat tidak sampai terlaksana. Saya coba hidupkan. Remote kembali. Dan auto take off. Apa yang terjadi. Lampangnya tidak berputar. Saya ulangi reset remote. Dan saya hidupkan kembali. Dan kita hidupkan motor. Baik. Dengan demikian kesimpulan kita. Meskipun menggunakan baterai yang telah diklaim memiliki 40A. Ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat drone untuk terbang. Demikian percobaan pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Halo sobat netizen. Jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Video kali ini. Saya akan meng-blah-blah-blah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa lagi.